Meskipun kamu sudah menemukanku, bukankah ini sudah terlambat? Lai Tianyu, yang telah berubah menjadi bola kabut-kabur, mengeluarkan suara ilusi dan aneh. Kabut berubah lagi, berubah menjadi bola bayangan berwarna-warni. Melihat bayangan ini, semua eagle man tercengang. Apa yang sedang terjadi? Untuk bisa melakukan teknik penyamaran yang begitu brilian yang bahkan aku sendiri tidak menyadarinya, di seluruh dunia surgawi, selain ketua hakim dari pengadilan surgawi, tidak ada orang lain. Pemimpin klan Shen Ying berkata dengan suara yang dalam. Justru karena kamu akan memperhatikan orang lain, itu sebabnya aku datang secara pribadi. Saya yakin Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa saya secara pribadi akan membunuh Lai Ying, menyamar sebagai dia, dan menyelinap ke klan elang ilahi. Sosok itu berbicara lagi, awalnya, saya datang ke sini untuk menyingkirkan Anda terlebih dahulu, tetapi saya tidak menyangka Anda benar-benar ingin mengevakuasi klan. Ini benar-benar di luar ekspektasiku, tapi ini juga membuatku mengetahui di mana penghuni iblis alam iblis sejati bersembunyi di dunia surgawi. Saya yakin saya akan bisa mendapatkan jawabannya setelah saya pergi ke sekte pencarian abadi, bukan? Saya benar-benar tidak menyangka ketua pengadilan langit akan menggunakan metode seperti itu. Ini sungguh tidak terduga. Pemimpin klan Shen Ying berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang di sekitarnya sudah benar-benar tercengang. Ketua Hakim Pengadilan Surgawi, dia benar-benar muncul di sini. Lai Ying mendengar percakapan antara keduanya dan sudah terkejut, baru sadar setelah sekian lama. Dia menatap sosok itu, tertegun, lalu berjalan menuju orang itu. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu membunuh ayahku. Ayahku, sudah meninggal. Matanya terbuka lebar, bagian putih matanya merah, dan bibirnya bergetar. Siluet itu menoleh untuk melihat Lai Ying. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi perlahan mengangkat tangannya. Mundur, kalian semua mundur. Pemimpin klan Shen Ying berteriak dengan cemas, melompat dan bergegas menuju ketua Hakim. Semua orang buru-buru mundur, tapi mata Lai Ying merah. Bukan saja dia tidak pergi, tapi dia juga bergegas menuju sosok itu. Anda, kamu membunuh ayahku. Aku ingin membalaskan dendam ayahku. Dia meraung dengan marah. Matanya sudah merah, kejadian yang tiba-tiba ini hampir membuatnya kehilangan akal. Keh. Saat dia mendekati sosok itu, tubuhnya langsung hancur, dan dalam sekejap mata, dengan suara, Pu, tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang ke udara tipis. Bahkan jiwanya tidak terlihat. Lai Ying meninggal secara tragis. Dari awal hingga akhir, itu hanya kekuatan satu tangan dari pihak lain. Melihat pemandangan ini, semua manusia elang tercengang, dan pemimpin suku elang ilahi melihat semuanya. Lai Tianyu terbunuh, dan sekarang putra satu-satunya Lai Tianyu juga terbunuh. Adegan ini menyebabkan kemarahan di hatinya mendidih hingga mencapai puncaknya. Namun, dia tidak sembarangan melawan sosok cahaya itu. Meskipun pemimpin klan dari klan elang ilahi sangat kuat dan sulit menemukan tandingannya di pengadilan abadi, dia tahu bahwa masih ada perbedaan kekuatan antara dia dan Hakim Ketua. Terlebih lagi, dunia iblis sejati terlibat hari ini. Ada banyak ahli di pengadilan abadi dan dunia iblis sejati. Dia sendirian, bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka. Segera, dia berubah kembali ke bentuk aslinya. Seekor elang raksasa dan agung muncul di puncak gunung elang. Dia mengepakkan sayap raksasanya dan hembusan angin kencang tercipta. Orang-orang di alam iblis sejati yang bergegas segera merasa sulit untuk bergerak maju. Hembusan angin menerbangkan seluruh awan di sekitar gunung elang. Sangat menakutkan. Namun, Hakim pengadilan abadi mengabaikan hembusan angin dan terus menyerang menuju gunung elang dengan kecepatan yang mencengangkan. Sosoknya melintas dan cahaya terang muncul. Cahaya yang menakutkan menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar. Kekuatan destruktif itu seperti tangan yang menamparkan kemana-mana. Mutiara penampungan angin. Pemimpin suku elang ilahi meraung. Bang! Cahaya terang menerpa tubuhnya, dan tubuh besarnya terbang mundur dengan suara gemuruh. Hakim pengadilan abadi berhenti dan memandang pemimpin suku elang ilahi dengan acuh-ta'acuh. Itu benar, itu adalah mutiara penampungan angin. Sebenarnya, operasi melawan gunung elang ilahi sudah dimulai seratus tahun yang lalu. Jika saya tidak bersiap, bagaimana saya berani menyentuh suku elang ilahi? Pemimpin suku. Para iglemen benar-benar ketakutan dan konyol. Mereka ingin pergi tetapi tidak bisa. Mundur, semuanya mundur. Jangan tinggal. Cepat pergi. Aku akan menghentikan mereka untukmu. Pemimpin suku elang ilahi berteriak keras. Tetapi. Mereka masih ingin mengatakan sesuatu, namun hembusan angin tiba-tiba menghempaskan mereka ke langit. Hembusan angin ini disebabkan oleh pemimpin suku elang ilahi. Orang-orang ras dewa elang terpesona, namun ketua hakim tidak berniat membiarkan mereka pergi. Ia berteriak, pergi dan kejar orang-orang dari ras dewa elang. Kau harus membunuh mereka semua. Serahkan pemimpin ras dewa elang padaku. Hari ini, tidak ada satupun dari suku elang ilahi yang masih hidup. Membunuh mereka semua. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu seperti auman marah dewa kematian. Meskipun dia tidak terdengar galak, setiap orang yang mendengar suara ini diliputi ketakutan. Para iblis tidak berani melanggar perintah hakim pengadilan abadi dan mengejar hembusan angin. Sekarang, mari kita bertarung dengan baik. Di seluruh dunia abadi, tidak banyak orang yang layak untuk aku lawan. Yang satu dari suku naga ilahi adalah salah satunya, dan yang lainnya adalah kamu. Hakim berkata dengan suara rendah. Kemudian, sosoknya melintas menuju Divine Eagle yang besar. Teriakan elang bergema di langit. Di langit yang luas, dua dewa terbang keluar dari pengadilan abadi yang megah. Hei, teman abadi Li, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sedang berkultivasi di Gua Delapan Awan? Seorang pria berjubah kuning dan bertopi kuning bertanya pada yang abadi di hadapannya. Huh, bukankah sama denganmu, datang ke pengadilan abadi untuk memberi penghormatan? Para dewa di depannya menghela nafas. Sekarang, pengadilan abadi membayar upeti lima kali sebulan. Kali ini, saya diperintahkan oleh sekte saya untuk datang ke sini. Ini sangat sulit. Sekte tidak dapat lagi mengambil upeti apapun. Segala sesuatu yang berharga telah diberikan. Jika pengadilan abadi tidak mengurangi jumlah upeti, saya khawatir tidak lama lagi, sekte saya harus mengirim orang ke sana. Kata dewa abadi berjubah kuning tanpa daya. Jika kami tidak mengirim mereka, pengadilan abadi akan menghukum kami lagi. Saya mendengar bahwa beberapa sekte menolak memberikan penghormatan kepada pengadilan abadi. Pengadilan abadi mengirim orang untuk meratakan sekte mereka, dan semua sumber daya mereka dicuri. Meskipun pengadilan abadi melakukan ini secara diam-diam, beberapa rumor masih menyebar. Meski belum ada yang memastikannya, hanya surga yang tahu apakah itu benar atau salah. Pasti benar. Akhir-akhir ini banyak terjadi hal seperti ini. Kok bisa ada rumor yang tidak berdasar? Apalagi sekte-sekte itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Menurut Anda siapa yang menghancurkannya? Tidak mungkin seperti yang dikatakan pengadilan abadi, bahwa itu adalah iblis, bukan? Dan baru-baru ini, pengadilan abadi telah menghukum orang dimanapun. Semua sekte dalam bahaya. Kita tidak bisa menyinggung pengadilan abadi hanya karena sedikit sumber daya ini. Tapi, jika pengadilan abadi melakukan ini, cepat atau lambat kita akan hancur. Bukankah hasilnya sama? Huh, kamu benar. Hanya saja pengadilan abadi telah berperang di mana-mana akhir-akhir ini dan sangat membutuhkan sumber daya. Sumber daya mereka telah dihancurkan oleh iblis, dan sulit bagi mereka untuk memberi makan populasi mereka yang besar. Mereka hanya bisa mengandalkan kita. Saya mendengar bahwa mereka bahkan mengirim pasukan ke Gunung Elang Ilahi baru-baru ini, mengatakan bahwa ras Elang Ilahi secara terbuka memberontak melawan pengadilan abadi dan ingin memusnahkan ras Elang Ilahi. Kali ini, pengadilan abadi mengirim banyak orang, dan mereka membutuhkan banyak sumber daya. Oleh karena itu, mereka meningkatkan jumlah upeti untuk mendukung perang ini. Ah, melawan perlombaan Elang Ilahi, bagaimana kita bisa melakukan itu? Perlombaan Elang Ilahi bukanlah perlombaan yang mudah menyerah. Jika pengadilan abadi ingin menjatuhkan ras Elang Ilahi, kecuali mereka memiliki kekuatan absolut, mereka akan menderita kerugian besar. Apakah pengadilan abadi memiliki kekuatan berkali-kali lipat dari ras Elang Ilahi? Siapa yang tahu? Mari kita jaga diri kita sendiri. Jika suatu hari, sekte kita tidak dapat mengambil upeti, ayo pergi secepatnya. Jika tidak, jika pengadilan abadi menyalahkan kita, kita juga akan menderita. Iya-iya-iya, kita juga harus santai saja. Keduanya mengobrol sambil terbang ke depan. Namun saat mereka terbang, kisurgawi yang kental mengejutkan mereka. Lalu terdengar suara trompet. Keduanya kaget, dan mereka melihat ke depan secara bersamaan. Mereka melihat garis hitam tipis muncul di cakrawala jauh, dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa garis halus ini sebenarnya dibentuk oleh banyak sosok manusia. Mereka membentuk garis lurus dan dengan cepat bergegas mendekat. Di antara mereka, kisurgawi, ki iblis, dan kineter, tiga jenis kisurgawi, hitam, putih, dan abu-abu, membentuk warna unik yang menutupi langit. Keduanya ketakutan saat melihat pemandangan ini. Semakin banyak sosok muncul, dan auranya menjadi semakin tebal. Pasukan yang menutupi langit seperti banjir yang melanda. Samar-samar, mereka akhirnya merasakan aura yang berbeda di antara ketiga aura tersebut. Membunuh aura. Itu aura pembunuh. Berlari. Keduanya akhirnya bereaksi dan langsung berlari ke arah belakang. Keberadaan ini seperti aliran air yang mengalir deras, mengalir deras. Dalam sekejap mata, mereka memenuhi seluruh ruang dan bergegas menuju pengadilan abadi. Betapa spektakulernya pemandangan itu. Merayu. Klakson merdu segera terdengar di seluruh pengadilan abadi. Ini adalah alarm dari pengadilan abadi. Selama bertahun-tahun, suara ini tidak pernah terdengar di pengadilan abadi. Bahkan ketika Suyun menggunakan panah dewa yang abadi untuk menyerang pengadilan abadi secara diam-diam, itu tidak terdengar. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Suyun menyerang pengadilan abadi secara langsung, itu adalah serangan Suyun terhadap otoritas tertinggi dunia abadi. Saat pasukan Suyun hendak mendekati pengadilan abadi, lingkungan sekitar pengadilan abadi segera meletus dengan cahaya warna-warni, dan banyak pesona dengan cepat dipasang. Jumlahnya ada lebih dari seribu. Namun, saat pesonanya diaktifkan, pasukan di sisi ini mengeluarkan serangkaian teknik abadi yang menakutkan. Sejumlah besar teknik abadi sepertinya saling bergesekan saat mereka menghantam pesona seperti tetesan air hujan. Bahkan sebelum tentara bisa mendekat, pesona itu dihancurkan oleh sejumlah besar mantra, dan lusinan pesona dihancurkan setiap detik. Melihat itu, aura Suyun dan yang lainnya meningkat. Serang pengadilan abadi, siapapun yang melawan, bunuh tanpa ampun. Suyun menghunus pedangnya dan memimpin, mengaum dengan marah. Qin Qianlong dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Sama seperti Suyun secara resmi menyerang pengadilan abadi, di alam iblis sejati, pasukan sekutu iblis Neter yang dipimpin oleh Permaisuri Neter juga secara resmi menyerang gerbang alam abadi. Pengadilan abadi dunia abadi berada dalam keadaan darurat. Saat ini, pengadilan abadi sudah dalam kekacauan. Para petinggi pengadilan abadi, dengan angkatan darat sebagai intinya, sudah berada dalam kekacauan. Firemisswot Immortal buru-buru berlari ke bawah. Pada saat ini, semua orang di pengadilan abadi bergegas menuju gerbang pengadilan abadi. Alarm ini adalah alarm tertinggi di pengadilan abadi. Dengan kata lain, pengadilan abadi sekarang berada di bawah ancaman paling serius yang dapat menyebabkan kehancurannya. Hanya utusan kerajaan dari pengadilan abadi yang memiliki otoritas seperti ini. Bahkan menteri dari berbagai departemen tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Firemisswot Immortal masih bingung. Saat dia melihat Sougu bergegas keluar, dia segera menghentikannya dan bertanya dengan cemas, Sougu, apa yang terjadi? Mereka menyerang. Iblis menyerang. Sougu buru-buru berteriak, cepat ikuti aku untuk bertahan melawan musuh. Iblis sedang menyerang. Firemisswot Immortal sangat terkejut, apakah para iblis memakan jantung macan tutul? Mereka sebenarnya berani menyerang pengadilan abadi. Mereka pasti tahu bahwa Dewa Pedang dan pengadilan abadi secara pribadi pergi ke Gunung Elang Ilahi, jadi mereka memanfaatkan fakta bahwa pengadilan abadi kosong untuk melancarkan serangan skala besar. Apakah mereka benar-benar mengira pengadilan abadi itu kosong? Dengan adanya utusan kerajaan di sini, mereka tidak akan bisa berhasil dengan mudah. Kata pemadam kebakaran abadi. Kali ini berbeda. Sougu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, kali ini, bukan hanya iblis yang menyerang pengadilan abadi. Ada juga yang gelap. Abadi. Abadi. Firmis SWOT Immortal sepertinya telah mendengar sesuatu yang mengejutkan dan tidak dapat mempercayainya. Ah, mereka semua adalah Dewa dari Sekte Abadi yang dihancurkan oleh pengadilan abadi. Mereka semua telah bergabung dengan Istana Linglong Agung. Menurut pengintai, di antara Dewa yang menyerang kali ini, ada orang-orang dari Linglong Agung Istana, Sekte Pencarian Abadi, Sekolah Delapan Harmoni, Istana Riang, dan Aula Naga Tersembunyi. Orang-orang ini tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan iblis kegelapan untuk menyerang kita bersama. Ada jutaan musuh, dan itu sangat menakutkan mengingat keadaan pengadilan abadi saat ini, bagaimana kita bisa menolaknya. Cepat dan ikuti saya ke depan untuk melihatnya. Jika pengadilan abadi tidak dapat mengalahkan mereka, temukan cara untuk mundur, agar tidak kehilangan nyawa Anda. Saat Sogo berbicara, dia meraih tangan Firmis SWOT Immortal dan berlari keluar. Keduanya berlari kencang dan segera tiba di gerbang pengadilan abadi. Saat ini, ada 12 orang berjubah emas berdiri di depan gerbang. Kedua belas orang inilah yang pergi ke Istana Carefri untuk menanyai Singbai. Mereka seperti patung emas, menatap ke depan tanpa bergerak. Di belakang mereka ada banyak ahli dari pengadilan abadi. Banyak orang dari pengadilan abadi telah berkumpul ke segala arah. Situasi menjadi semakin serius. Orang-orang berkumpul di balik penghalang sekte abadi dan melihat kekejauhan. Tidak ada yang santai. Gelombang teriakan perang terdengar dari jauh, dan suara mereka mengguncang langit. Energi jahat menyapu seperti banjir, dan teknik keabadian yang menakutkan bahkan lebih padat dan sepertinya tidak ada habisnya. Penghalang di sekitar imortal lisium seperti gelombang besar, bergetar tanpa henti. Siapa orang-orang ini? Siapa yang memimpin mereka? Orang-orang di pengadilan abadi tidak mengetahuinya, tetapi mereka tahu bahwa iblis di antara mereka adalah iblis yang bersembunyi di dunia abadi. Hari ini, mereka akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Penghalang pengadilan abadi akan runtuh, tetapi orang-orang dari pengadilan abadi hampir berkumpul. Sekte abadi juga dipenuhi dengan sosok-sosok yang sangat menakutkan. Dengan sangat cepat, pengadilan abadi memberi perintah untuk menyerang, dan pada saat yang sama, dua patung besar di gerbang pengadilan abadi juga menjadi hidup. Kedua patung itu mengangkat pedang di tangan mereka, dan pedang tajam itu diarahkan ke kerumunan, memancarkan cahaya. Segera setelah itu, sinar laser yang mengerikan meledak dari ujung pedang, menghantam kerumunan. Makhluk abadi yang tersentuh oleh sinar laser segera berubah menjadi abu dan mati secara tragis. Ini hanyalah pembunuhan instan. Sinar laser mengikuti gerakan lembut lengan patung itu, dan mulai bergerak. Semakin banyak makhluk abadi yang mati. Namun, perang itu kejam. Karena mereka bergegas ke sini, semua orang harus bersiap. Suyun melompat dan terbang langsung ke langit. Sosoknya yang hitam pekat tercermin di mata setiap orang di pengadilan abadi. Dia mengeluarkan pedang bulan ganda dari sarung pedang di belakangnya, dan pedang bulan ganda melesat seperti kilat. King Yu, bisakah kamu menggunakan pedang dewa? Di saat seperti ini, apa yang masih kamu khawatirkan? Suara Ling King Yu keluar. Mendengar itu, Suyun tidak ragu-ragu lagi, dia mengaktifkan seni pedang tanpa batas, dan dengan suara gemerisik, pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari sarung pedang, dan seperti naga besi, mereka bergegas menuju dua patung di gerbang keabadian. Pengadilan. Seni pedang tanpa batas. Teriakan peringatan terdengar dari pengadilan abadi. Saat itu, pengadilan abadimu melukai leluhur guruku untuk merebut seni pedang, dan sekarang, kamu menjadi lebih buruk lagi, menyiksa makhluk hidup dan menghancurkan semua alam di dunia. Hari ini, aku, Suyun, secara pribadi akan menghancurkan rezim busuk dari pengadilan abadi ini. Dia meraung dengan marah, matanya segera berubah menjadi merah darah, Ki Iblis meluap, mewarnai langit menjadi hitam, pedang terbang juga terkorosi oleh Ki Iblis, seperti pedang mati yang berterbangan kemana-mana. Patung itu terpotong-potong, pedang tajam menghantam pesona, kecepatan penghancuran pesona lebih dari dua kali lebih cepat dari sebelumnya, dalam sekejap mata, hanya tersisa kurang dari seratus pesona. Orang-orang di pengadilan abadi terengah-engah, beberapa dari mereka sudah mulai bertanya di mana ketua hakim berada, masalah ketua hakim pergi ke perlombaan elang ilahi adalah sebuah rahasia, sehingga para dewa tingkat rendah tidak mengetahuinya. Namun, para petinggi pengadilan abadi terlalu malas untuk menjelaskan, mereka hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, dan itu adalah memblokir musuh yang menyerang ini. Segera kirim seseorang ke gunung elang ilahi, biarkan ketua hakim segera kembali. Kalian semua, ikuti aku untuk memusnahkan para pendosa, dan tegakkan hukum dunia abadi. Orang tua di antara 12 orang itu berteriak keras, suaranya seperti bel. Orang-orang menjawab, suara mereka keluar, meskipun juga sangat keras, namun tidak teratur, orang-orang di pihak pengadilan abadi hanya berjumlah satu juta orang, sedangkan di sisi lain memiliki jutaan orang, dan mayoritas orang di pihak pengadilan abadi adalah para abadi tingkat rendah, para elit sejati telah dipindahkan, dan musuh-musuh ini datang begitu tiba-tiba, mereka tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Melihat orang-orang bergegas seperti banjir, melihat wajah musuh yang dingin, marah, manik, atau jijik, orang-orang dari pengadilan abadi yang berdiri di barisan depan sudah gemetar. Dari awal hingga akhir, apa yang mereka rasakan dari pihak lain bukan hanya niat membunuh, tapi juga kebencian yang tak terkendali. Iya. Mereka yang berani bergegas ke sini bersama Suyun semuanya membenci pengadilan abadi, dan marah pada pengadilan abadi. Bahkan penggarap iblis pun sama, mereka tidak membenci dunia abadi, mereka membenci sumber segala bencana dan kehancuran. Mulailah menyerang segera. Orang tua di antara dua belas orang itu berbicara lagi, dan sebelas lainnya dari dua belas orang telah terbang, orang-orang di pihak pengadilan abadi sudah mulai melepaskan teknik mereka, segala macam gelombang teknik abadi yang indah sudah mulai menyerang tentara penyerang. Tuan, itu adalah dua belas utusan kerajaan. Orang tua itu adalah utusan kerajaan dari dua belas utusan kerajaan. Pengadilan abadi telah kehilangan banyak tentara dalam pertempuran sebelumnya, dan tidak banyak ahli yang tersisa di pengadilan abadi. Ketua Hakim dan Dewa Pedang keduanya telah pergi ke Gunung Elang Ilahi, dan perintah dari pengadilan abadi pasti akan terjadi. Ditangkap oleh dua belas utusan kerajaan, jika kita membunuh mereka, pengadilan abadi tidak akan memiliki pemimpin, dan pasti akan berada dalam kekacauan. Qin Qianlon berteriak keras. Kalau begitu bunuh mereka. Suyun mengangkat kepalanya, wajah pucatnya di balik jubah tampak sangat menyeramkan. Dengan nada dingin, dia sudah bergegas mendekat. Qin Qianlon, Xiangyang, Xingbai, Kaitian, Wei Ming, dan Faseles juga bergegas mendekat, dan para ahli iblis dunia bawah segera mengikuti untuk mendukung mereka. Saat sebelas utusan kerajaan bergegas keluar dari pesona, mereka dihentikan oleh Qin Qianlon, dan ahli top dari kedua belah pihak segera memulai pertempuran sengit. Suyun mengangkat pedang bulan ganda dan mendekati pesonanya. Dengan tebasan, beberapa pesona terakhir langsung dihancurkan olehnya. Kekuatan alam Dewa Roh Puncak. Tidak, ini tidak cukup. Kulit di sekujur tubuhnya menjadi merah, suhu di sekitar tubuhnya meningkat, darah di tubuhnya mendidih, darah iblis telah menyala, potensinya terstimulasi, dan kekuatannya meningkat sekali lagi. Pada saat itu, dia telah melampaui puncak alam Dewa Roh. Pupil lelaki tua itu sedikit melebar saat dia melihat ke arah orang yang masuk. Dia tahu bahwa target pria berjubah hitam itu adalah dia. Apakah kamu pemimpin para pencuri ini? Orang tua itu sama sekali tidak bingung. Dia mengangkat tangannya untuk memblokir, dan tangan yang tampaknya busuk itu melepaskan lingkaran cahaya kemasan, menghalangi pedang bulan ganda yang masuk. Dengan suara, dentang, itu bahkan lebih keras dari baja. Namun, kekuatannya jelas lebih rendah dari Su Yun. Saat kedua belah pihak bentrok, Su Yun tiba-tiba menggunakan kekuatannya, menyebabkan lelaki tua itu tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa melawan orang ini. Dia mundur beberapa langkah, dan bahkan Ki Abadi di sekitar tubuhnya terpaksa mundur. Setelah itu, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, membawa Ki Iblis yang menakutkan, langsung membungkusnya menjadi kepompong. Bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya mulai menebas lelaki tua itu. Harta sihir pertahanan di tubuhnya secara otomatis diaktifkan, tetapi harta itu dibela oleh Bilah tajam, menyebabkan dia berada dalam situasi berbahaya. Metode Hong Abadi Orang tua itu akhirnya tidak berani gegabuh. Dia mengaktifkan tekniknya dan mulai berjuang. Ki Iblis yang membungkusnya mulai bergetar, tetapi sebelum dia bisa berjuang keluar dari Ki Iblis, sebuah pedang tajam menusuk ke arah jantungnya. Mata lelaki tua itu menjadi dingin ketika dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk meraih pedang yang menusuk ke arahnya. Buruk. Ekspresi lelaki tua itu menegang, tangan yang memegang pedang bulan ganda bergetar tanpa henti, tapi, kekuatannya tidak sekuat suyun, bila tajamnya telah memotong telapak tangannya, dan perlahan bergerak maju. Perlahan bergerak menuju hatinya. Kedua belah pihak hanya bertukar beberapa pukulan, dan orang nomor satu di dua belas utusan kerajaan sudah dipaksa mengalami kesulitan seperti itu. Orang ini terlalu kuat. Tidak, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Mata lelaki tua itu tiba-tiba berubah dingin, tangannya yang lain mulai melepaskan Ki Abadi yang melonjak, kelima jarinya bergerak cepat, pola ular berbisa muncul di telapak tangannya, dan dengan bantuan lengannya, dia dengan keras menamparkan dada suyun. Serangan telapak tangan ini sungguh luar biasa. Seluruh ruang dan waktu tampak menjadi sangat indah. Ki Abadi yang padat di telapak tangannya telah berubah menjadi kekuatan suci yang menakutkan saat dia melambaikannya. Jika telapak tangan ini mengenai, tidak ada yang berani memperkirakan akibatnya. Hanya saja, suyun melepaskan pedang bulan ganda tepat pada waktunya dan mendorong tubuhnya ke belakang. Dia terpaksa mundur. Orang tua itu sangat gembira. Pada akhirnya, orang ini masih tidak berani melawanku secara langsung. Dia berpikir dalam hati, tetapi pada saat kritis ini, pedang bulan ganda yang dia pegang tiba-tiba mengeluarkan suara. Chi langsung melewati telapak tangannya, ujung pedang itu menusuk jantungnya dengan keras. Orang tua itu mundur beberapa langkah, dia menoleh, hanya untuk melihat suyun yang sedang mundur, membentuk segel dengan satu tangan. Ki Abadi yang keluar dari jari-jarinya, seperti banjir, terus mengalir ke pedang bulan ganda. Titik vital lelaki tua itu terkena pedang, dan kekuatan di tubuhnya segera menghilang. Namun, cedera pada jantung tidak berakibat fatal bagi makhluk Abadi. Itu hanya akan membuatnya sulit untuk memusatkan kekuatan dan pikirannya, tapi itu tidak mempengaruhi Ki Abadi. Jika lelaki tua itu diberi waktu untuk mengatur nafas, dia bisa menggunakan Ki Abadi untuk menutup sementara bagian jantungnya yang terluka. Dengan cara ini, dia bisa terus bertarung seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Su Yun tidak memberinya waktu untuk mengatur nafas, bahkan setengah detik pun. Saat jantung lelaki tua itu tertusuk, dia bergegas lagi, dan pada saat ini, kecepatannya meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Orang tua itu buru-buru melambaikan telapak tangannya, bersiap untuk mengaktifkan tekniknya. Namun, saat Su Yun mendekat, petir tebal dan besar tiba-tiba melintas di langit, lalu menghantam tubuh Su Yun. Kemudian, cahaya tak terbatas keluar dari tubuhnya, dan langit langsung menjadi gelap. Tekanan tak terlihat tiba-tiba menekan tubuh lelaki tua itu, menyebabkan dia tidak bisa bernafas. Apa yang sedang terjadi? Tekanan ini. Apa yang terjadi? Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa kabut besar telah muncul di depannya, dan di dalam kabut, seekor binatang besar dan menakutkan dapat terlihat samar-samar. Mata binatang besar yang seperti lonceng itu menatapnya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Binatang besar itu semakin dekat dan dekat, dan tekanannya semakin kuat. Akhirnya, lelaki tua itu melihat binatang menakutkan itu di dalam kabut dengan jelas. Tao Tai. Dia bergumam. Aduh. Tao Tai mengeluarkan raungan besar, dan mulutnya yang berdarah seperti lubang hitam, langsung menelan lelaki tua itu. Orang tua itu segera menghilang, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Ketika orang-orang di pengadilan abadi melihat pemandangan yang begitu mengerikan, mereka semua ketakutan sampai jiwa mereka gemetar, dan isi perut mereka terkoyak. Setelah binatang besar itu memakan lelaki tua itu, dia tampak tidak puas. Ia memutar kepalanya yang besar dan melihat orang-orang di pengadilan abadi. Orang-orang di pengadilan abadi benar-benar ketakutan, dan mereka buru-buru mundur, tetapi dalam situasi kacau seperti ini, kemana mereka bisa mundur. Kepalanya muncul, dan mulut tak berdasar sekali lagi menutupi kerumunan. Dengan suara gemuruh, kerumunan di kawasan ini langsung tertelan, dan ruang hampa pun langsung muncul di tengah kerumunan tersebut. Tao Tai. Itu Tao Tai. Tao Tai. Mengapa binatang ganas kuno muncul di sini? Bahkan utusan kerajaan pun dimakan olehnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tao Tai telah muncul, dan lelaki tua itu telah dimakan. Orang-orang di pengadilan abadi seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Semakin banyak pasukan sekutu yang menyerbu. Mereka mulai menghancurkan gedung-gedung pengadilan abadi dengan tidak hati-hati, membantai orang-orang di pengadilan abadi, menginjak-injak semua orang yang tinggi dan perkasa di masa lalu di bawah kaki mereka. 12 utusan yang berdaulat dari pengadilan abadi dapat dianggap sebagai ahli dari pengadilan abadi, namun dalam keadaan seperti itu, mereka masih menempatkan diri mereka pada posisi yang sangat arogan dan tinggi. Akibatnya, mereka meremehkan kekuatan mereka yang berani menantang pengadilan abadi. Mundur. Ketika utusan yang berdaulat, yang masih menemui jalan buntu dengan Qin Qianlong dan yang lainnya, melihat lelaki tua itu telah ditelan dan situasi dalam kekacauan, dia segera mundur untuk melepaskan diri dari keterikatan. Semuanya mundur ke dalam bangunan dan aktifkan pertahanan. Buru-buru. Buru-buru. Utusan penguasa setengah bayar berteriak dan terbang menuju gedung megah pengadilan abadi. Orang-orang di pengadilan abadi seperti semut, dengan cemas bergegas ke gedung raksasa itu. Pasukan Suyun mengejar mereka dengan gila-gilaan, dan bahkan mencoba merebut gerbang gedung raksasa itu. Namun, utusan kerajaan ini memiliki pemahaman diam-diam dan berkumpul di gerbang, langsung menjaganya. Melihat itu, Qin Qianlong segera bergegas menuju gerbang bersama Xing Bai dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, pada penghalang besar di tengah bangunan besar itu, segel naga warna-warni yang besar muncul. Segel naga berkedip-kedip, dan lingkaran cahaya beredar. Itu sangat ajaib, tapi tidak ada yang tahu apa gunanya segel naga itu. Yang abadi dari aliansi itu sedikit pemalu dan tidak berani maju. Mereka tidak yakin mantra macam apa ini, tetapi penggarap iblis tidak yakin. Mereka terus bergerak maju tanpa ragu-ragu, tetapi ketika seorang penggarap iblis mendekati gedung itu, cakar naga yang kuat tiba-tiba menjulur dari dinding batu bangunan, langsung mencabik-cabik penggarap iblis. Saat penggarap iblis lainnya mendekat, semakin banyak cakar naga yang muncul. Tidak peduli berapa banyak penggarap iblis yang mendekat, mereka akan terkoyak oleh cakar naga yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat mendekat sama sekali. Mata Wei Ming berkedip dengan cahaya kemasan saat dia melihat ke arah gedung. Sesaat kemudian, dia berteriak, Tuhan, ada jiwa naga yang tersegel di dalam dinding bangunan. Jiwa naga ini telah mereka modifikasi menjadi sistem pertahanan. Jika kita mendekat, kita akan diserang oleh jiwa naga. Itu hanya seekor naga, kenapa ribut? Hancurkan saja. Sing Bai terbang mendekat dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika itu adalah naga biasa, aku tidak akan takut, tapi karena itu digunakan oleh pengadilan abadi untuk menyempurnakan sistem pertahanan, maka jiwa naga ini pastilah jiwa naga dari ras naga ilahi. Kata Qin Qianlon dengan sungguh-sungguh. Jiwa ras naga ilahi. Mendengar itu, Sing Bai terkejut, jika ras naga ilahi mengetahuinya, bukankah itu? Huff, bagaimana bisa begitu mudah untuk mengetahuinya? Hanya bencana seperti ini yang akan menyebabkan pengadilan abadi mengaktifkan penghalang ini. Jika pengadilan abadi dihancurkan, orang-orang dari ras naga ilahi tidak akan dapat melanjutkan masalah ini, dan jika mereka tidak dihancurkan, pengadilan abadi akan menghancurkan penghalang ini dengan sendirinya. Pada saat itu, bahkan jika mereka tidak mengakuinya, ras naga ilahi tidak akan dapat melakukan apapun terhadap pengadilan abadi. Kata Wei Ming. Sangat tercelah. Ini tidak bisa dianggap tercelah. Itu hanya bisa dikatakan sebagai sebuah metode. Lihat, tuanku akan pergi. Saat ini, Sing Bai memanggil. Su Yun, yang telah berubah menjadi seorang tauti, mengendarai tubuh raksasanya dan bergegas menuju dinding raksasa bangunan itu. Kekuatan barbar yang menakutkan melonjak dari tubuh tauti, dan ketika tubuhnya menyentuh dinding, kekuatan barbar tersebut meledak, menyebabkan dinding bergetar tanpa henti, seolah-olah seluruh bangunan bisa runtuh kapan saja. Sejumlah besar cakar naga menjulur keluar dari dinding, tapi semuanya tertahan oleh tubuh raksasa Su Yun. Melihat itu, Qin Qianlong dan yang lainnya segera memahami maksud Su Yun, dan segera melancarkan serangan sengit ke arah pintu. Tidak hanya itu, pintu sekitarnya juga disegel oleh pengadilan abadi. Pada saat ini, orang-orang di pengadilan abadi seperti ular yang memasuki lubang, mempertahankan tembok dengan nyawa mereka. Dari kelihatannya, mereka jelas-jelas mencoba mengulur waktu dan menunggu pengadilan agung abadi dan Dewa Pedang kembali. Su Yun juga memahami hal ini, alasan mengapa dia berani meluncurkan pertempuran ini adalah karena dua orang yang benar-benar kuat dari pengadilan abadi tidak ada di sini. Ini adalah kesempatan, kesempatan langkah baginya, begitu dia melewatkannya, tidak akan pernah ada. Menjadi yang kedua kalinya. Tauti itu meraung, kekuatan kasarnya meledak, dan mulutnya semakin besar, seolah ingin menelan dirinya sendiri. Lubang hitam pekat tanpa dasar bergerak menuju dinding. Dari kelihatannya, ia ingin memakan garis pertahanan terakhir pengadilan abadi. Cakar jiwa naga terulur lagi, tapi hancur oleh gigitan Tauti. Ia masih belum puas, dan sekali lagi menggigit tembok tebal. Dinding yang diselimuti oleh pesona yang tak terhitung jumlahnya seperti sepotong roti pipi, dan dirobek oleh Tauti. Orang-orang dari pengadilan abadi terlihat jelas di dinding yang robek. Mereka berkerumun di lorong dalam, menempelkan tangan mereka ke dinding, dan menyuntikkan ki mereka ke dalamnya, seolah-olah mereka ingin mempertahankan kekuatan pesona, tetapi menghadapi metode surgawi Su Yun, mereka menyadari bahwa mereka tidak berdaya. Su Yun terus menggigit dinding halaman. Pertahanan super yang cukup untuk memblokir ribuan tentara dan kuda ini sama sekali tidak berguna di depan mulut Tautai yang berdarah. Dengan sangat cepat, seluruh dinding hancur total, memperlihatkan pemandangan di dalamnya, dan semua orang di pengadilan abadi yang bersembunyi di dalam terkena udara. Melihat itu, pasukan aliansi iblis dunia bawah segera menyerbu dan memulai pembantaian gila-gilaan. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kami tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Melihat musuh yang menutupi langit, orang-orang di pengadilan abadi benar-benar ketakutan, seluruh tubuh mereka gemetar tanpa henti, mereka benar-benar kehilangan semangat juang, dan tidak ada cara bagi mereka untuk membalas. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan, tanpa pemimpin yang kuat, bahkan jika kekuatan orang-orang di pengadilan abadi tidak lebih lemah dari pihak Su Yun, mereka tidak akan mampu melawan. Ketika sebelas utusan kerajaan melihat bahwa bangunan itu tidak mampu bertahan dari serangan orang-orang ini, wajah mereka berubah. Mereka tak berani ragu dan langsung bergegas menuju puncak gedung. Su Yun berubah menjadi wujud manusianya dan melihat ke arah di mana utusan kerajaan melarikan diri. Dia segera memahami niat mereka dan mengikuti mereka. Di bagian atas gedung adalah tempat budidaya Hakim Ketua Pengadilan Abadi. Pasti ada sesuatu yang sangat penting di sana yang perlu mereka lindungi. Su Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar mereka. Melihat itu, Qin Qianlong dan yang lainnya segera maju untuk membantu. Di bagian atas gedung ada platform Batu Giok Pentagonal yang sangat besar. Bangunan utama pengadilan abadi adalah bangunan paling megah dan terbesar di dunia abadi, dan puncaknya memberi orang perasaan berada di langit di luar langit. Sebelas utusan kerajaan terbang ke platform Batu Giok dan dengan cepat berjalan menuju singgah sana emas raksasa di tengah platform Batu Giok. Ada total 108 ribu Batu Giok di platform Batu Giok, dan di setiap Batu Giok, sebenarnya ada formasi susunan kecil yang diukir di atasnya. Ketika Suyun muncul di platform Batu Giok, 108 ribu arai serangan segera diaktifkan, dan sejumlah besar aura destruktif yang mengerikan mengunci Suyun dalam sepersekian detik, dan setelah beberapa saat, itu langsung menyerang ke arah dia. Itu semua adalah teknik abadi yang paling kuat dan menakjubkan. Setiap formasi susunan di sini hanya seukuran telapak tangan, namun kekuatan destruktif yang mereka ciptakan cukup untuk langsung membunuh semua keberadaan di bawah dewa mendalam roh, dan cukup untuk melukai parah mereka yang berada di bawah dewa mendalam roh puncak. Sebelum sebelas utusan kerajaan memasuki platform Batu Giok, mereka sudah memperhatikan Suyun mengikuti mereka, tapi mereka tidak menghentikannya, karena mereka tidak takut. Qin Qianlon dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Ketika mereka melihat puluhan ribu formasi susunan yang sangat menakutkan diaktifkan, mereka semua terkejut sampai mundur seratus mil jauhnya, tidak berani mendekat. Tidak bagus, guru telah jatuh ke dalam jebakan. Mereka dengan sengaja memikat guru. Qin Qianlon merasa cemas. Apa yang harus kita lakukan? Dengan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan, biarpun itu kita, aku khawatir jika kita tidak mati, setidaknya kita akan terluka parah. Xing Bai dan Wei Ming mengerutkan kening saat mereka melihat ke dalam dengan cemas. Namun, di tengah kekacauan dan kehancuran yang tak ada habisnya, sesosok tubuh keluar dengan santai. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci. 1359. Ini tidak mungkin. Para utusan kerajaan memandangi sosok yang berjalan santai di tengah kehancuran, semuanya tercengang, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Tubuhnya membentuk zona vakum, tidak peduli betapa menakutkannya Qin di sekitarnya, ketika mendekati tubuhnya, Qin itu akan terserap dengan sempurna. Dia praktis kebal terhadap semua serangan ini. Jika teknik abadi yang begitu kuat tidak dapat melukainya, lalu, kekuatan apa lagi yang dapat melukainya? Itu adalah benda suci pada dirinya, itu adalah kekuatan suci yang menyerap Qin abadi. Akhirnya, seseorang menyadari efek jubah hitam pekat pada tubuh Suyun, dan langsung berteriak. Karena itu, hati semua orang langsung menjadi dingin. Benda suci yang dapat menyerap ki abadi, artinya, selain kekuatan suci, tidak ada metode lain yang dapat melakukan apapun terhadap orang ini. Melihat Suyun mendekat selangkah demi selangkah, kesebelas dari mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Serangan penghalang pada platform batu giyok berangsur-angsur berhenti, Qin Qianlong dan yang lainnya melihat bahwa Suyun aman dan sehat, mereka semua terkejut, tetapi mereka tahu bahwa waktu adalah yang terpenting, dan segera bergegas. Qin Qianlong, Xiangyang, Xingbai, Wei Ming, Kaitian, Faseles, semuanya hadir, mereka mengepung utusan kerajaan istana abadi, menghalangi jalan mundur mereka. Menyerah? Kamu tidak punya peluang untuk menang, Presidenmu dan Dewa Pedang Yi Xiao mungkin baru saja menerima berita itu, tidak mungkin mereka kembali begitu cepat, saat mereka kembali, tempat ini sudah rata dengan tanah. Suyun langsung berbicara kepada utusan kerajaan. Semua ahli memasang ekspresi serius, mereka menatap utusan kerajaan dengan waspada. Utusan kerajaan saling memandang, tapi tidak ada yang menjawab Suyun. Suyun mengerutkan kening, dia hendak bergerak, tapi kali ini, salah satu utusan kerajaan berbicara. Tunggu. Kamu bersedia menyerah? Menyerah? Tidak. Kami tidak akan menyerah. Dan, kita harus menyerah. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Suyun berkata dengan dingin, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan masalah di masa depan. Ya. Qin Qianlon, Wei Ming dan yang lainnya merespons, lalu bergegas menuju mereka. Awalnya, aku ingin membujukmu untuk pergi secepatnya, tapi kamu terlalu sombong. Orang seperti ini yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, lebih baik menyingkirkannya secepat mungkin. Karena itu, ekspresi sebelas utusan kerajaan tiba-tiba menjadi menyeramkan. Melihat itu, Suyun mengerutkan kening. Namun, tubuh duta besar kerajaan ini tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan dalam jumlah besar. Kemudian, mereka berpegangan tangan, memejamkan mata, dan bernyanyi dengan lantang. Itu adalah lagu yang memuji pengadilan abadi. Setiap kata dipenuhi dengan rasa hormat dan keyakinan mereka yang tak ada habisnya terhadap pengadilan abadi. Setiap utusan ini sepenuhnya setia kepada pengadilan abadi. Mereka adalah orang-orang beriman yang paling taat dan fanatik. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun menyinggung pengadilan abadi. Bajingan, apakah Anda masih belum memahami situasi saat ini? Singbai bergegas mendekat dan menamparkan kepala salah satu utusan kerajaan. Kekuatan kasarnya sangat mencengangkan, dan telapak tangannya dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Namun, saat mendarat di kepala King Maker, rasanya seperti dia menabrak baja. Selain suara teredam, tidak ada yang lain. Terlebih lagi, kepala King Maker tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Singbai tercengang. Tubuh orang-orang ini tiba-tiba menjadi sangat keras. Aku khawatir mantra biasa tidak akan mampu menembus tubuh mereka. Setidaknya tidak dalam waktu singkat. Ayo pergi. Suyun merasakan sesuatu, dia tiba-tiba berbalik dan meraung ke arah King Qianlon dan yang lainnya. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi, tapi melihat ekspresi cemas Suyun, mereka segera berbalik dan berlari keluar. Cahaya yang keluar dari tubuh utusan kerajaan bukan lagi sekedar cahaya yang menyelaukan. Tidak lama kemudian, aliran kekuatan penghancur yang menyedihkan memenuhi seluruh platform batu giyok. Ini adalah langkah untuk menghancurkan batu giyok dan batu bersama-sama. Semua orang mengerti bahwa utusan kerajaan tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Suyun, dan mereka juga tidak bisa bertahan sampai ketua hakim dan dewa pedang tiba. Karena keadaan sudah seperti ini, mereka hanya bisa bersiap untuk mengorbankan diri mereka sendiri kapan saja. Obsesi dan keyakinan mereka pada pengadilan abadi membuat mereka memilih untuk binasa bersama Suyun. Saat teknik ini diaktifkan, seluruh platform batu giyok sepertinya terbungkus dalam aliran kekuatan suci. Orang-orang di bawah melihat pemandangan ini dengan aneh. Mereka semua sangat penasaran. Seolah-olah dewa telah turun ke platform batu giyok. Sungguh luar biasa ajaib. Suyun, Kim Kianlon dan yang lainnya meninggalkan platform batu giyok, namun gelombang energi yang dihasilkan oleh platform batu giyok sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Itu menjadi semakin kuat, semakin mencengangkan, dan energi ini benar-benar melebihi ekspektasi Suyun. Suyun berhenti, menoleh untuk melihat utusan kerajaan yang mengejutkan dan menakutkan itu, wajahnya sangat jelek. Menguasai, cepat pergi, mereka sepertinya akan menghancurkan dirinya sendiri. Sing Bai berteriak. Tidak, kita belum bisa pergi. Suyun memandang tentara sekutu di sekitar Ting Jian, dan berkata dengan suara yang dalam, penghancuran diri utusan kerajaan ini sudah cukup untuk meruntuhkan pengadilan abadi sepenuhnya, tapi, orang-orang di sekitar pengadilan abadi, aku, aku khawatir tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Tetapi guru, meskipun demikian, apa yang dapat kami lakukan? Orang-orang ini benar-benar gila, sekalipun rakyat kita tidak bisa melarikan diri, aku khawatir rakyat mereka juga tidak bisa menghindarinya. Wei Ming dan yang lainnya memasang ekspresi cemas di wajah mereka. Jangan panik, cepat bawa orang-orangmu dan evakuasi. Saya akan memikirkan cara di sini. Suyun berteriak, dia berbalik dan bergegas menuju ke sebelas orang itu. Menguasai, menguasai. Semua orang berteriak. Namun, mereka tidak mampu menghentikan tindakan Suyun. Dengan sangat cepat, dia kembali ke platform Batu Giok. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka pergi sekarang, mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Tuan Wei Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pandangan semua orang terfokus pada Wei Ming yang bijaksana. Mau bagaimana lagi, ikuti perintah Tuhan dan segera evakuasi. Sulit untuk dipahami, jadi kita tidak peduli dengan Tuhan. Peduli, bagaimana, kita tidak bisa menghentikan utusan kerajaan ini untuk mati bersama, kita juga tidak bisa meyakinkan Tuhan. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan sekarang adalah melakukan apa yang Tuhan katakan dan segera pergi bersama orang-orang kami. Jika utusan kerajaan benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, maka semua tabungan Tuhan akan dikuburkan di sini. Ekspresi Wei Ming gelisah. Semua orang kehabisan akal. Karena keadaan sudah seperti ini, mereka harus mengikuti instruksi Su Yun dan bergegas memerintahkan tentara sekutu mundur. Ada banyak orang di pengadilan abadi, tetapi mereka tidak memiliki banyak kekuatan bertarung. Jika pertempuran berlanjut seperti ini, pengadilan abadi pasti akan kalah, tetapi pada saat kritis ini, orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai sekte abadi telah memberikan perintah untuk mundur, yang sangat sulit untuk dipahami. Banyak orang bahkan tidak mau mundur, karena mereka terlalu enggan. Namun, tidak lama kemudian, kekuatan penghancur mengerikan yang turun dari platform Batu Giok mengejutkan semua orang. Bahkan orang-orang di pengadilan abadi dikejutkan oleh aura destruktif mengerikan yang melonjak seperti banjir. Seberapa kuat aura destruktif ini, bahkan hanya merasakannya saja sudah cukup membuat orang kehilangan keberanian. Seolah-olah mereka telah terlempar ke dalam kiamat dalam sekejap. Orang-orang di kedua sisi tidak bisa menahan diri untuk berhenti berjuang mata yang tercengang tidak bisa tidak melihat ke platform Batu Giok. Apa yang terjadi di sana? Semua orang ketakutan, dan di bawah komando Kinkianlon dan yang lainnya, orang-orang dari tentara sekutu sudah mulai mundur. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang dari iblis dunia bawah mundur? Fire Mist, Swat Immortal dan yang lainnya yang memimpin pertempuran atas nama utusan kerajaan semuanya tercengang dan bingung ketika mereka melihat musuh mundur ke sekeliling. Itu adalah tempat budidaya presiden, kita tidak bisa masuk begitu saja. Namun, pada pertempuran tadi, utusan kerajaan sepertinya telah dipaksa ke atas oleh pemimpin musuh. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka bertempur di sana. Tapi itu menciptakan aura yang menakutkan. Pasti ada pertempuran yang menghancurkan bumi di atas sana. Kata orang-orang pengadilan abadi di sekitarnya. Jika ada perang, maka ada perang. Mengapa musuh mundur? Apakah kamu tidak menggunakan otakmu untuk memikirkannya? Saat ini, So Gu, yang wajahnya tertutup tanah, berjalan mendekat. Dia baru saja terjerat oleh Sing Bai, dan hanya berhasil melarikan diri dengan susah payah. Tuan So Gu, apa yang ingin Anda katakan? Mungkinkah, situasi di atas tidak seperti yang kita pikirkan? Pedang kabut api abadi bertanya dengan kaget. Ekspresi So Gu serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku baru saja bertarung dengan Sing Bai, tapi dia meninggalkanku dan bergegas menuju platform Giyok bersama para ahli itu. Mereka seharusnya tahu apa yang terjadi di platform Giyok. Sekarang mereka sedang mundur, mereka pasti menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi. Saya pikir lebih baik kita mundur sekarang. Jika tidak, jika kita kehilangan nyawa, itu tidak akan ada gunanya. Hei, hei, saya tidak akan mengatakannya lagi. Mundur dulu. Begitu dia selesai berbicara, So Gu segera berbalik dan berlari, mengabaikan orang-orang ini. Tuan So Gu, Tuan So Gu. Fire Mist Swat Immortal buru-buru berteriak beberapa kali, tapi So Gu benar-benar mengabaikannya, dan segera menghilang tanpa jejak. Kepergian So Gu secara langsung membuat orang-orang yang tersisa di istana abadi panik. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Pedang Abadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang di sekitar pengadilan abadi semuanya memandang pedang kabut api abadi secara serempak. Matanya bimbang, dan ekspresinya sangat ragu-ragu. Namun, keadaan sudah menjadi seperti ini, dan dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Setelah berpikir sejenak, dia meraung, semuanya, ikuti aku dan mundur dari pintu belakang. Jangan terlibat dengan orang-orang itu lagi. Semuanya, mundur, buru-buru. Suara Fire Mist Sword Immortal langsung mendapat dukungan banyak orang. Mereka semua takut akan hal yang tidak diketahui. Terlebih lagi, dalam keadaan seperti itu, mereka tidak bisa lagi menyelamatkan pengadilan abadi. Tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Segera, di bawah pimpinan Fire Mist Sword Immortal, orang-orang dari pengadilan abadi buru-buru mundur menuju bagian lain dari bangunan itu. Ke Saat orang-orang belum sepenuhnya mundur dari area bangunan, suara gemuruh yang memekatkan telinga terdengar. Seekor binatang buas besar muncul di atas gedung. Itu adalah Tauti. Ia membuka mulutnya yang mengerikan dan berlebihan, dan langsung menelan platform batu giok. Adegan ini seperti besi branding, membekas dalam hati setiap orang. Saat mulut Tauti yang besar hendak menelan platform batu giok, cahaya ilahi yang menyilaukan terpancar dari platform batu giok dan melesat ke arah langit dan bumi. Cahaya ilahi ini tidak bertahan lama dan lenyap sama sekali. Ini karena mulut Tauti telah menggigit dan menutupi seluruh platform batu giok. Berengsek! Platform batu giok menghilang. 1360 Kesuraman! Teriakan elang bergema di seluruh dunia. Seekor elang besar terhalang oleh sinar tujuh warna. Cahaya tujuh warna itu tampaknya memiliki kekuatan ilahi karena dengan paksa mendorong elang itu mundur. Tubuh elang menutupi langit, tetapi ia tidak mampu menahan cahaya tujuh warna dalam hal kekuatan. Seluruh tubuh elang hangus, dan sayapnya yang semula montok kini berantakan, semua bulunya rontok. Di dalam cahaya tujuh warna, sesosok tubuh berkedip-kedip dan menghilang. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorong elang itu. Tubuh besar elang itu segera terlempar, bergesekan dengan udara. Tubuhnya pun ikut terbakar, seperti meteorit yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, sebelum elang itu bisa menstabilkan tubuhnya, sosok cahaya itu bergerak lagi. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melantunkan sesuatu. Seluruh langit biru berubah menjadi emas. Kemudian, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari langit kemasan dan langsung meraih elang tersebut. Elang itu segera mengepakkan sayapnya, menimbulkan hembusan angin mengerikan yang bertiup ke arahnya. Namun, saat hembusan angin kencang menyapu sayapnya, ia hanya menerbangkan lapisan awan tebal di langit. Itu tidak menghentikan telapak tangan raksasa itu untuk turun. Awan berangsur-angsur menghilang, dan raksasa menakutkan yang hampir setinggi langit muncul dalam pandangan elang. Tangan raksasa itu datang, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dunia Dharma Akhirnya teriakan marah keluar dari mulut elang. Kemudian, tubuhnya berkembang pesat, dan kekuatannya juga menjadi menakutkan. Dalam sekejap mata, ukurannya melebihi ukuran raksasa. Sekalipun tangan raksasa itu menyentuh elang, ia tidak bisa menggerakkannya sedikitpun. Sebaliknya, elang tersebut membuka mulut besarnya dan langsung menggigit kepala raksasa tersebut. Kemudian, dengan satu tarikan, ia merobek kepala raksasa itu. Mantra raksasa itu telah dipatahkan, tetapi sosok cahaya itu tentu saja mempunyai lebih banyak trik di lengan bajunya. Dia menggoyangkan lengannya lagi, seolah dia hendak mengaktifkan mantra lain. Namun, elang itu tidak berniat berselisih dengannya. Ia langsung mengembalikan tubuhnya ke ukuran aslinya, berbalik, dan terbang ke kejauhan. Ia sebenarnya mencoba melarikan diri. Seluruh alam surgawi berada di bawah kendaliku. Melarikan diri, kemana kamu bisa melarikan diri? Gumam sosok cahaya itu. Siluet itu bergumam. Tiba-tiba, tubuhnya berkelebat dan langsung muncul di depan elang yang melarikan diri. Reaksi elang itu tidak lambat. Bulu-bulu besar di tubuhnya berdiri dan terbang serentak, menembaki bayangan cahaya seperti peluru. Namun, setelah bayangan cahaya muncul, dua ikan muncul di sekeliling tubuhnya dan berenang cepat mengelilinginya. Sayapnya menyerang, tetapi semuanya dimakan ikan. Tidak ada satupun bulu yang menyentuh bayangan cahaya sama sekali. Sebaliknya, kedua ikan itu semakin membesar. Dalam waktu singkat, kedua ikan itu sudah seukuran gunung kecil. Sisik mereka tegak, dan mulut mereka penuh dengan gigi tajam. Mereka sangat ganas. Setelah terbentuk, mereka dengan ganas menerkam ke arah elang. Idola Dharma kecil. Elang itu mundur beberapa langkah dan menjelma menjadi wujud manusia. Dengan jentikan jarinya, ia dengan cepat membentuk segel dan dua awan kabut muncul di depannya. Kabut langsung mengembun menjadi dua elang yang kuat. Meski tidak sebesar sebelumnya, namun tetap sangat megah. Setelah elang kentalki muncul, ia langsung mengulurkan cakarnya yang tajam untuk menangkap dua ikan yang berenang. Namun, kedua ikan yang berenang itu bukanlah ikan biasa. Mereka sepertinya telah menyerap kekuatan yang terkandung di dalam sayap, yang sangat mengejutkan. Mereka langsung menggigit cakar elang dan bertarung dengannya, namun mereka tidak dirugikan. Pertarungan antara ikan perenang dan elang sangat sengit. Terkadang, mereka berempat terbang ke langit, dan terkadang mereka tenggelam ke dasar awan. Meski ikan yang berenang lebih unggul, elang tidak mau kalah dan melawan mati-matian. Sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Bayangan cahaya tidak memperhatikan pertarungan antara ikan perenang dan elang. Sebaliknya, ia langsung membentuk segel dan dengan keras melantunkan mantra aneh. Jika aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu mati, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahanmu. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya hitam misterius berkedip di ujung jarinya, seolah itu adalah sumber kegelapan dunia. Dengan suara swash, cahaya hitam itu menembakkan rantai besi, langsung mengikat kaki elang raksasa itu, dan menyeret tubuh besarnya ke arah ujung jari bayangan cahaya itu. Pria itu terus meronta, namun sia-sia. Ia segera menampakkan tubuh aslinya dan menjelma menjadi elang yang menutupi langit. Dia mengepakkan sayapnya, ingin melepaskan diri, tapi bayangan cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Rantai besi aneh itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar. Itu terus menyeret tubuh besarnya menuju kegelapan. Situasinya genting. Elang itu memekik dan tiba-tiba meludahkan mutiara, menghantamkannya ke arah bayangan cahaya. Mutiara itu terbang sangat lambat, namun kuat. Tidak peduli berapa banyak kiabadi atau kekuatan suci yang didorong oleh bayangan cahaya, ia tidak dapat menghentikan pergerakannya. Bayangan cahaya itu mengerutkan kening. Jika ia ingin menghindar, ia tidak akan bisa mengendalikan rantai besinya, dan elang akan bisa melarikan diri. Jika tidak mengelak, ia tidak akan tahu apa mutiara itu dan betapa kuatnya mutiara itu. Setelah memikirkannya, bayangan cahaya akhirnya memilih untuk menghindar. Dia menarik jarinya, dan seolah-olah dia telah berteleportasi, dia mendarat ribuan mil jauhnya. Elang pun melepaskan diri dan terbang mundur. Hampir di saat yang bersamaan, mutiaranya meledak. Itu tidak menghasilkan ledakan yang menghancurkan bumi. Sebaliknya, dengan itu sebagai pusatnya, ruang dalam radius puluhan ribu mil benar-benar terdistorsi. Saat ruang terdistorsi, kekuatan isap yang tak tertahankan dihasilkan. Usaran air luar angkasa. Bayangan cahaya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Melihat ruang besar yang terdistorsi, ekspresinya sangat jelek. Jika itu mengenai tubuhnya, rasanya juga tidak enak. Dan melihat kekuatan pusaran air luar angkasa, mungkin diperlukan waktu puluhan ribu tahun untuk memulihkan ruang yang terdistorsi. Dia melihat kekejauhan. Mata bayangan cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi seputih salju, dan ada gelombang cahaya dingin yang berkedip di dalamnya. Meskipun pemimpin klan Elang Ilahi telah melarikan diri ratusan ribu mil jauhnya, dia masih bisa melihatnya. Bayangan cahaya itu mendengus dan hendak mengejarnya. Tapi saat dia bergerak, dia tiba-tiba berhenti. Tuan Kepala! Suara cemas terdengar dari belakang. Kepala Pengadilan Langit segera berbalik dan melihat ke arah orang yang datang. Itu tidak lain adalah Dewa Pedang Yisiao. Saya meminta Anda untuk mengejar anggota klan Elang Ilahi yang melarikan diri. Bagaimana kemajuan Anda? Apakah kamu membunuh mereka? Presiden berkata dengan dingin. Kecepatan klan Elang Ilahi sangat cepat, bawahan ini tidak mengejar mereka, tetapi orang-orang dari alam iblis sejati masih mengejar mereka. Mereka semua terluka, saya yakin mereka tidak akan bisa melarikan diri jauh, dan mengejar mereka hanyalah masalah waktu, tapi saat ini, ada hal yang lebih penting yang perlu kita lakukan. Dewa Pedang berkata dengan serius. Apa itu? Sosok cahaya itu mengerutkan kening. Pengadilan abadi telah mengirimkan berita bahwa markas besar pengadilan abadi telah diserang oleh orang-orang dari alam iblis sejati. Pihak lain memiliki banyak orang, dan orang yang memimpin mereka adalah pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi, Suyun. Jika kita tidak kembali tepat waktu, markas besar pengadilan abadi pasti akan dihancurkan oleh pihak lain, dan tidak akan ada peluang untuk kembali. Sepertinya apa yang aku lihat sebelumnya benar. Presiden pengadilan abadi berkata dengan acuh tak acuh, jangan terlalu khawatir, markas besar pengadilan abadi dapat dilindungi. Tidak hanya itu, saya juga ingin menghancurkan semut-semut sembrono ini. Mendengar itu, Dewa Pedang terkejut, Presiden, Anda sudah tahu bahwa mereka akan menyerang pengadilan abadi saya. Yang tidak diketahui dunia adalah bahwa saya juga orang yang ditakdirkan. Meski begitu, tubuh Presiden seperti pedang tajam saat dia terbang menuju kejauhan. Sebuah kalimat melayang di udara, kamu terus mengejar klan elang ilahi, aku akan kembali ke pengadilan abadi. Dewa Pedang terkejut, tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu dan melihat sekeliling dengan cemas. Baru kemudian dia menyadari bahwa jutaan tentara abadi yang dipimpin oleh Presiden pengadilan abadi belum muncul. Klan elang ilahi sepertinya hanya mengizinkan roh iblis untuk mengambil tindakan. Karena mereka tidak muncul, mungkinkah? Dewa Pedang tiba-tiba mengerti, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman, dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Titik. Pada platform batu giok di bagian atas gedung, Tao Tei yang besar secara bertahap menyusut dan kembali ke bentuk aslinya. Melihat itu, Qin Qianlon dan yang lainnya segera bergegas mendekat. Seluruh platform batu giok telah dimakan, dan mereka semua melihatnya. Mereka bergegas. Saat ini, Su Yun sedang terbaring di tanah, perutnya bengkak, tujuh lubangnya memancarkan cahaya, dan tubuhnya dipenuhi energi. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan bersendawa panjang. Baru kemudian perutnya berangsur-angsur hilang. Namun, kondisi mental Su Yun tidak baik, wajahnya jauh lebih pucat dari sebelumnya. Dia berdiri dan ingin mengambil beberapa langkah ke depan, tetapi tubuhnya lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Kaitian, yang berada di samping, buru-buru mendukung Su Yun dan bertanya dengan cemas, Tuhan, apakah Anda baik-baik saja? Aku, aku baik-baik saja. Hanya saja ada gangguan pencernaan di tubuhku. Su Yun berkata dengan lemah. Untunglah guru baik-baik saja. Sekarang utusan kekaisaran dari pengadilan abadi sudah mati, sebagian besar orang dari pengadilan abadi telah melarikan diri. Kami telah mengambil inisiatif dalam pertempuran ini. Sekarang, kami telah menduduki pengadilan abadi. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sing Bai berkata dengan penuh semangat. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengajarimu? Su Yun berkata dengan lemah, kosongkan pengadilan abadi untukku. Semua orang tertegun sejenak, lalu serempak berteriak, baik, Tuhan. Karena itu, semua orang segera mulai sibuk. Su Yun juga dibawa ke tempat latihan utusan kekaisaran untuk memulihkan diri. Faseles mencari banyak pil yang bagus untuk menyembuhkan Su Yun. Meskipun Su Yun tampak baik-baik saja di permukaan, kenyataannya, situasinya jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Tubuhnya telah dilemparkan ke dalam kekacauan karena ledakan diri dari sebelas utusan kekaisaran, dan jika bukan karena fakta bahwa dia telah berubah menjadi seorang tauti, dan kekuatan tubuhnya bahkan melebihi tubuhnya, dia akan mati. Dahulu kala, meski begitu, Ki Meridian di tubuhnya telah diserang, dan Ki-nya berantakan. Jika bukan karena Ki Meridiannya sekarang menjadi Meridian abadi, ditambah dengan serangkaian peningkatan dari sebelumnya, dan kekuatannya luar biasa, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Aku tidak menyangka kamu akan menang begitu saja. Itu jauh lebih mudah dari yang kubayangkan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu masuk tempat budidaya. Siapa? Faseles segera berdiri dan berteriak. Dia melihat seorang wanita berdiri di depan pintu. Tapi Suyun mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir, itu salah satu dari kita. Mendengar itu, Faseles tidak berkata apapun. Sedangkan untuk wanita itu, dia berjalan dengan santai. Saya tahu bahwa suatu hari Anda akan memulihkan diri di pengadilan abadi. Saya pikir Anda akan memulihkan diri di pengadilan penatua, tetapi saya tidak menyangka Anda akan berada di sini, dan begitu cepat. Wanita ini, Xiao Chuo, berkata sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton!